musik namanya siapa ini pak? namanya siapa bapak? pak abidin pak? pak abidin pak abidin udah lama jualan kayak gini? jualan kayak gini? jualan kecil keluar sekolah tahun 60 keluar sekolah SD pak? iya berarti bapak udah termasuk senior kok gak apa-apa ya saya sambil bikin video ya buat youtube ya dari kecil abang udah incu anak anak incu Bapak asli dari mana? Asli dari Garut Jadi isi Bapak ini Pak siapa namanya? Pak Abidin Pak Abidin dari Garut aslinya Cuman di Bandung udah berapa tahun? Dari kecil ya? Dari tahun 62 Mas E waktu itu belum lahir Ya pasti baru Kelahiran 90 Bapak Abidin asli dari Garut Jadi ini penjual Penjual Cingcau Coba ini dulu ya Tapi diselang Sama bubur Oh sempat diselang dulu Sama jualan yang lain gitu Tapi ya jualan bubur Jika atas Mengerapai Cingcau Cingcau Berarti Cingcau itu dari tahun? Dari tahun 60 Tahun 60 dari Udah jualan Cingcau si Bapak ini Jual sekolah Enak mau? Putra 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 Yang satu Lagi Tapi tahun 1985 Tabrakan di Bajangloa Meninggal? Enggak Meninggal dunia Tahun? Tahun 1985 Umur berapa itu Pak? Waktu umur 31 tahun 31 tahun Bapaknya Anaknya? Itu yang Yang celaka berarti anak semuanya 6 yang ada 5 yang ada 5 perempuan yang laki-laki terbesar oh yang kecelakaan itu yang paling besar sekarang anaknya dimana pak anaknya yang 2 disini yang Lampung yang 4 yang 3 jadi perempuan di pengalengan pengalengan terus yang lainnya lagi yang lainnya iya ini bisa lama ya yang tinggal sama bapak ada? nah bapak tinggal sama siapa? siapa punya istri lagi tapi siapa sudah berapa bulan 3 bulan ya si banyak pergi ke pengalengan lagi berarti bapak itu tinggal sendiri di rumah aduh kasihan itu pak iya bapak harus jualan kayak gini pulang masak sendiri masak sendiri masak juga asap paling ngelewat ngelewat? enak atau ngelewat apa? masak tidak banyak perusahaan kecil belum pernah ah belum pernah pake ngelewat pake belum pernah? wah enak pisan tapi asap kalau mau ke rumah kalau bayang ya boleh gitu pak? di mana rumahnya? rumahnya di cirangan cirangan ini cirangang ya? ambil salamannya kayak cirangan sendiri ya di cirangan yang ke kiri bukan pak? yang menuju apa itu? air kayak gitu? PAM di PAM ya pdm yang lurus lurus? yang jurusan semadur gitu di sana ada kampung cirangan ada masjid baru busit besar baru usah bapet tiap hari jualan ke sini? iya tapi sana dulu ya ini sampai desa keluar dari kampung rancalame ini sambil pelang oh ini udah habis? atau masih banyak pak? iya masih ada sedikit pendapatan per hari pendapat berapa pak? aduh set kalau ditelankan set modal apa? tah paling-paling habis Rp50.000 Rp50.000 modalnya? iya terus? tapi pendapatan abatnya paling-paling Rp80.000 Rp70.000 pendapatan Rp80.000 Rp70.000 Rp70.000 sementara modal Rp250.000 iya berarti sisanya Rp20.000 kebagian Rp20.000 kotong makan kan? berarti kotor atau ya? kotor belikan beras beras siapa tadi beli beras satu kilo pedak udah bapak kenapa enggak berusaha mencoba usaha yang lain gitu? ya harus punya modal nggak punya modal punya modal sedikit juga Rp50.000 tapi sekarang kabar teh jualan teh pada dalam bahasa suna pada ada ngedul terus kenapa sakit sakit kalau datang gak kemana-mana tidur datang deh oh ini kakinya sakit? tapi kelihatan enggak ya tapi kalau dipakai jalan ya enak 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 mati kata gimana apa? mati kedoktan itu sebulan dua kali ini kayaknya disini enak sih pak? iya duduk pak enakin kalau duduk pak yuk gak apa-apa ya nama dari sini sebulan dua kali sebulan dua kali nah kalau salah sekarang sakit ya gak jualan gitu ya sakit pergi aja ke dokter sama inju gitu dia anter sama cucu tapi dokternya di pengalengan dokter di pengalengan berarti ya hodi hodi spesial tentara udah tahu lagi itu malah ini pak dia pun banyak pasien ya kalau apa ketemu wah sini wah biasa ini saudara bilang ke orang lain ini bisa berarti bapak itu sekarang agak jualan gak tingkat tiap hari berarti ya gak saya jualan dua hari tidur tiga jualan dua hari tidur tiga hari karena sakit kaki ya ini kalau baru kena maksaku itu melaksain kalau misalkan bapak ini kalau gak jualan gak jualan cincau kayak gini jadi gak bakalan dapat duang dan gak bakalan makan apa ya istiranya ya karena bapak ini udah gak ada yang usahain ya anak semua udah pada nikah udah nikah tapi anak untuk anaknya lagi gitu pak iya udah punya keluarga iya gitu abak juga gak ma'am ini yang bikin saya menarik pak bapak itu kan jualan cincau itu kan dari keluar sekolah waktu tahun 60an iya dari umur berapa waktu itu itu waktu umur 19 tahun oh berarti udah keluar sekolah sampai tapi abang tanya enggak SD tadi SD udah mulai jualan ini dulu ya keluar SD tahun 60 masuk tentara obat ini masih tentara dulu iya tapi gak lulus gak lulus waktu abah dilatih di seram di Banten di Banten kan masrama di seram abang kabur kenapa harus kabur ya takut kerana kan di laut si pengantuk itu latihan wajah ada yang ya dalam bahasa sunah yang dikelembu dengan kawannya si suriyadi namanya jadi si suriyadi itu orang suka jadi bandung jam 12 abang kabur lari ke terminal pandegrang ada bos udah di di depannya berangkat bangun bangun maka ikut kabur tapi abang gak tahu kenek tur enggak tahu supi masuk malahan di bawah jol jadi kadang gak bayar ya ceritanya itu kira-kira apa di dalam bos ada pelatih mencari menanyain kepada yang di terminal itu ada 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 disini dua orang kata penek tur kesana larinya dua orang kira-kira setengah jam bus dihidupin maju kira-kira setengah jam udah maju abang muncul muncul dari bawah jok adek-adek naik dari mana dek tempat termina mau kemana mau ke bandung bandungnya dimana labah turun aja di piade di piade dekat ini dekat gubernuran mau pulang kemana abah mau pulang yang mendaftarkan abah jadi pembara siapa nanya pasuk priatna di dekat pabrik kina pabrik kina abah ingat sampai di sana di piade turun dari mobil ingat jam tiga bapak bapak bandung di kina kina agak lingkung ya kalau malam oh ini piade ingat ini cincano sini ada pabrik kina di cincano ingat jalan kaki aja pakai kaos oblong kabur berarti waktu itu bapak kalau gak kabur jadi tentara sekarang kejadian kenapa begini ya nasib sampai di rumah rumah yang mendaftarkan abah kak api ibunya ibu yang masuk di nabah penjara itu yang tidak di dapur kalau bapaknya masih di kamar dibuka pintu ibunya terperanjal menakar rumah ini abidin diam 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 kita kenal ketatuan siap bapak kalau bapak ketatuan jadi waktu itu didaftarin sama siapa sama Pak Subiatna saudara agak saudara jadi tujuannya memang betul kalau misalkan bapaknya waktu itu gak kabur jadi siap ini sekarang jadi TNI yang banyak yang masukin sama Pak Subiatna itu jadi orang jadi orang itu harapan harapan bapak ke depan sekarang umur berapa pedig 76 tahun tapi alhamdulillah kelihatannya sehat cuman kakinya yang agak sakit sakit-sakitan jadi jualan juga gak tiap hari karena kakinya sakit harapan bapak ke depan nih pengen usaha seperti apa ya ya kalau punya modal apa mas apa saja yang jualan sayur supaya tidak jalan lagi kalau punya modal kiosk ya gak kan pangkal gitu jadi gak jalan-jalan gitu jadi pengen kalau ada modal pengen usaha jualan sayuran dan punya kiosk gitu mudah-mudahan pak saya doain mudah-mudahan cita-cita bapak terlaksana ya kita sama yang diatas jadi penghasilan tuh sehari kadang 80 kadang 50 ya itu pendapatan pendapatan global kotor dengan modal ambil modal 50 modal 50 20 20 berarti pakai makan di jalan pakai beras jarang jalan-jalan kalau di jalan-jalan kayak gini jarang karena kan ini keadaan uang paling makan juga datang ada beras untuk datang makan resep tadi udah liwat terus terang aja abah mak bukan tidak mau makannya enak ya makan makannya enak berarti bapak di rumah itu sendiri kalau ada waktu boleh saya ke rumah berkunjung boleh malahan ke rumah juga saya gak punya rumah di sini rumah tadi pengaleng pengaleng kalau di sini gimana rumah keadaan murut kepada yang ke si RW RW daneng jadi bapak yang ikut di situ besar rumahnya besar tadinya kata yang punya bahwa udah aja semua dengan rumahnya terlalu besar udah aja popaliunnya aja popaliunnya ada kalau gak salah ini ya kira-kira 5 meter ke 8 motor besar rumahnya berarti bapak ini di Cerangang itu bukan rumah sendiri ya baru kurang lebih 3 bulan gerakan abad tadinya menduduki orang punya orang orang Sulawesi punya orang Sulawesi dijual abad cari lagi ya terus sama RW ya RW raya cindak abad cindak mongol yang rarumah kalau nyewa-nyewa boleh pak ya sekat abad berapa cindak RW sewa tapi apa gak sanggup gak sanggup malah ditanya gini itu sanggupnya berapa gak dicawa sama abad karena belum ada bayangan itu hanya kata ibunya udah aja duduk ini gampang ini berapa ini kalau jual 3.000 1 gini wah murah banget kenapa 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 memperbanyak pelangganan oh kalau misalkan murah bisa memperbanyak pelangganan tapi sekarang juga sekarang pendapatan udah dapet berapa pak 65 berarti tadi bilang kan paling pendapatan kan 70 50 modal nah sekarang saya gantiin buat atas waktunya ngobrol sama saya gantiin untuk ngobrol agrup lebihnya berarti kan berarti tadi berapa 20.000 ya 20.000 saya kan udah bisa ngobrol sama bapak jadi ini untuk apa tadi kan pendapatan 70 50 untuk modal ini ini berarti bagian bapaknya ya ini saya gantiin enggak apa pak saya ikhlas di doa cuman kecil uangnya tidak tidak apa ya terima kalau apa begini kalau apa jualan 3000 ada yang kasih 10.000 nah pada kembang ya sudah semua sering ya sering sering berarti itu rejikinya bapak kalau begini ada yang pakai plastik aja dua 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 plastik ada yang ngasih 15.000 ada yang ngasih orang ikhlas pak ya 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 kalau begini ada mobil begini ya set ada orang 7 pak mobil bah bikin 7 ya ada lawan bawang air numasikan lima pul apa sering gitu iya 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 udah rejekinya abah berarti ya abah haturnuhun ya ini enak pokoknya jadi buat para bos youtuber jangan lupa subscribe like komen ini segini 3000 jadi dikarenakan saya udah bisa berkenan ngobrol sama bapak siapa namanya tadi pak abidin yang dulunya memang sempat hampir mau jadi tentara cuman waktu itu karena pikirannya goncang mungkin kabur akhirnya gak jadi dan bapak abidin ini jualan cingcau ini dari tahun 60-an berarti berapa tahun ya sekarang ya hampir 40 tahun ya jualan kayak gini mudah-mudahan bapak sehat selalu terima kasih atas waktunya bapak sekarang mau pulang sambil pulang sambil pulang aja ya mudah-mudahan bapak selamat di jalannya ya terima kasih bapak abidin nanti kalau ada waktu kita bertemu lagi sehat selalu pak abidin mudah-mudahan adek-adek sudah mungkin ya sementara merumah abang nanyain pak abidin tukang cingcau tukang cingcau RWnya RW Hervedane siap dekat masjid baru di cirangan terima kasih bapak abidin sudah berkenan mengajak saya untuk main kerumah insyaallah nanti kalau ada waktu saya mampir kerumah ya terima kasih pak abidin ajak pak abidin tukang cingcau siap pak abidin atur nungunya ya terima ya mudah-mudahan di gintos seribu amin amin sehat selamat pak ya oke para bos ke youtuber jadi barusan gak sengaja sih lihat tukang jualan cingcau kayak gitu dan ternyata orangnya enak untuk ngobrol jadi orangnya baik namanya bapak abidin umurnya 76 tahun dia udah lumayan tua tapi kalau misalkan gak jualan katanya dia gak bakalan bisa makan karena tinggalnya di rumah sendiri dan itu pun rumahnya bukan bukan rumah dia jadi ada pak RW yang sayang sama dia akhirnya dibolehkan untuk tinggal sama dia gitu kan untuk satu kamar katanya jadi paranya memang baik ya jadi terus barusan saya bisa ngambil hikmah dari beliau kesemangatan dia untuk berjualan kita untuk usaha cari-cari duit yang halal itu sangat luar biasa banget saya terinspirasi banget sama bapak abidin yang mudah-mudahan kita doakan semuanya mudah-mudahan beliau sehat selalu dan buat para bosku youtuber juga mungkin buat yang nonton konten ini mudah-mudahan sehat selalu dan kembali saya ingatkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channelnya kakaosjil tv kalau kalian suka sama konten ini kalian boleh komen yang unik-unik komen yang santun nanti saya akan undi satu orang yang komennya luar biasa yang komennya menarik nanti dapat pulsa 50 ribu ingat ya buat kalian para bosku youtuber kalian boleh komen di kolom komentar nanti kalian akan diundi satu orang dapat pulsa 50 ribu dari saya langsung dikirim ya oke gitu saja perjalanan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati